Oke teman-teman, balik lagi di channel Lubai Ceking. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah situs penghasil Bitcoin yang tentunya sangat legit sekali. Karena memang sudah sangat terbukti membayar, bahkan instar withdraw untuk pembayarannya ya teman-teman. Solo player pun pasti sangat cuan di situs ini, karena memang untuk penghasilannya yang sangat besar sekali. Dan untuk minimal withdraw-nya yang sangat kecil sekali. Jadi kita bisa cepat untuk melakukan withdraw meskipun solo player ya teman-teman. Bahkan hanya mengerjakan sebuah misi teman-teman, beberapa misi saja itu kita bisa langsung melakukan withdraw ya teman-teman. Nah dan di akhir video ini juga saya akan melakukan live withdraw-nya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu untuk situsnya apa dan seperti kumahasi untuk cara mendapatkan Bitcoin di situsnya, bisa simak terus video ini sampai akhir. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di halaman awal untuk si situs penghasil Bitcoin-nya. Dan buat teman-teman yang ingin ngegarap untuk situs ini, bisa langsung saja klik link di deskripsi untuk langsung dibawa ke halaman awalnya seperti ini ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat teman-teman untuk statistik dari si situsnya dan cara mendapatkan Bitcoin di situs ini ya teman-teman. Yaitu kita bisa cek kita bisa mendapatkan se-minimal teman-teman withdraw-nya adalah sebanyak 500 setusi saja ya. Jadi sangat kecil untuk minimal withdraw-nya. Lalu kita bisa cek di sini penghasilan dari referral adalah 10% ya teman-teman. Dan di sini ada juga 5% untuk penghasilan dari referral yang memasang iklan di situs ini. Lalu kita bisa cek juga di sini ada history deposit terakhir dari si situsnya. Dan di bawahnya lagi ada history withdraw terakhir dari si situsnya ya teman-teman. Dan kita bisa cek di sini. Oke dan langsung untuk cara melakukan pendaptaran seperti apa. Ini gampang banget kita tinggal klik saja langsung tombol sign up atau langsung klik tombol login dengan Google ya teman-teman. Kalau dengan sign up kita tinggal klik saja tombol sign up seperti ini. Maka akan ditampilkan dengan halaman seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tinggal klik saja di sini masukkan alamat email kita. Emailnya harus yang aktif ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita buat password dan passwordnya 8 angka atau simbol. Selanjutnya di sini kita tinggal cek list saja saya bukan robot. Dan setelah itu silahkan klik tombol sign up untuk menyelesaikan pendaptarannya ya teman-teman. Setelah berhasil melakukan pendaptaran kita akan langsung dibawa ke halaman utamanya seperti ini ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat untuk beberapa menu. Yang pertama di atas ini adalah menu balance ya. Itu adalah jumlah saldo kita yang sudah berhasil kita dapatkan ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada earning money from viewing ADS. Dan di sini kita bisa mendapatkan bitcoin ataupun di sini rubel Rusia ya teman-teman. Dengan cara surfing lalu juga auto surfing lalu juga dengan mengerjakan shortlink. Yang tentunya ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Untuk shortlinknya pun sendiri ini kita hanya tinggal melewati beberapa capsa teman-teman. Hanya satu atau dua saja tidak seperti yang lain banyak banget. Dan ini sudah langsung kita bisa mendapatkan penghasilannya ya teman-teman. Nah lalu selanjutnya juga di sini kita bisa mempromosikan kalau kita memiliki sebuah website dan yang lainnya. Lalu di sini kita juga bisa mendapatkan yaitu ethereum dengan cara kita bisa cek juga di sini. Dan di sini ada beberapa tweet teman-teman dari si ininya sendiri ya teman-teman. Dari si situsnya ini sendiri. Oke lalu selanjutnya di sini kita bisa akses menu-menu yang lainnya. Yang pertama kita tinggal klik saja untuk garis tilu ada di pojok luhur Sabela Kenca. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah yang pertama kita cek terlebih dahulu ada saldo saya yaitu ada sebanyak 3949 setosi. Dan untuk rubelnya di sini ada sebanyak 0,84 rubel ya teman-teman. Itu sebelum kita mengerjakan misi. Nah lalu untuk cara mendapatkan koin setosinya dan juga koin rubelnya seperti apa ini gampang banget teman-teman. Kita tinggal geser saja ke atas lalu kita fokus di sini pada menu earning ya teman-teman. Nah di menu earning kita bisa mendapatkan tugas yang ada di sini ya teman-teman. Yaitu ada sub ADS lalu juga di sini masih sub ADS. Ini teman-teman rubel lalu juga video ADS, active window surfing, auto surfing dan shot link ya. Yang pertama di sini ada sub ADS terlebih dahulu teman-teman. Dan di sub ADS ini gampang banget. Yang pertama di sini kalau teman-teman semua silahkan kerjakan Capsa yang di sini. Kalau tidak mengerti untuk Capsanya seperti itu kita bisa ganti untuk Capsanya ke H Capsa ataupun Re Capsa ya teman-teman. Nah kalau H Capsa seperti ini kita tinggal klik saja checklist teman-teman. Aku manusia ya. Oke lalu di sini dimintanya adalah kue ya teman-teman. Kue ini ya kita masukkan lalu kita masukkan lagi ya teman-teman. Sesuai dengan yang diminta saja. Lalu kita klik memeriksa dan di sini sudah ter-checklist lalu kita klik saja di sini open ya teman-teman. Dan kita akan mendapatkan saldo sebanyak 7 setosi. Jadi gede-gede ya untuk penghasilannya bahkan satu kali saja kita sudah langsung mendapatkan 7 setosi. Jadi sebelumnya kita cek teman-teman yang sebelumnya adalah sebanyak 3.949 ya. Lalu kita tinggal klik saja di sini tombol open ya teman-teman. Nah lalu kita akan dibawa ke sebuah situs ya teman-teman. Dan di sini situsnya bisa berbeda-beda tergantung dari tugasnya tersebut. Nah tugas kita di sini kita tinggal menunggu saja sampai waktu yang ditentukan ya teman-teman. Dan di sini berbeda-beda untuk waktunya. Nah kadang ada waktu yaitu sebanyak beberapa detik saja ya teman-teman. Di sini kita bisa cek. Please don't close timer taking. Kalau tidak menemukan waktunya teman-teman. Di sini kita bisa yang namanya menunggu saja sampai waktu yang ditentukan. Nah ini teman-teman sudah berhasil ya. Tadi kita barusan sudah mendapatkan 7 setosi. Untuk yang barusan untuk saldonya kita bisa langsung lihat. Nah sudah bertambah ya teman-teman. Jadi di sini meskipun kita disuruh menunggu waktu. Tapi kalau tidak ada waktu hitungan mundur. Kita bisa langsung klik kembali setelah 5 detik. Itu langsung sudah mendapatkan penghasilannya. Lalu di sini ada tugas yang baru lagi. Kita tinggal klik saja open. Dan di sini kita akan mendapatkan 4,2 setosi ya teman-teman. Sama seperti tadi kita tinggal klik open lagi. Lalu kita akan disuguhkan ke sebuah situs. Nah kalau tidak ada waktu hitungan mundurnya teman-teman. Oke kalau tidak ada waktu hitungan mundurnya seperti ini. Kita bisa langsung klik kembali saja. Oke setelah kita klik tombol kembali. Di sini langsung teman-teman ya ini sudah disuguhkan dengan tampilan baru atau tugas baru. Dan untuk total earningnya di sini sudah bertambah menjadi 11,2 setosi ya teman-teman. Baru mengerjakan misi 2 saja kita sudah mendapatkan 11,2 setosi ya mantap sekali. Nah lalu selanjutnya di sini juga kita bisa langsung saja kerjakan semua misinya ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk saldonya juga sekarang sudah bertambah lagi ya. Sudah menjadi 3.960 setosi. Lalu selanjutnya di sini ada sub-ADS dan di sini ada logo Rubel Rusia-nya. Kita tinggal klik saja teman-teman seperti ini. Nah untuk yang Rubel Rusia ini juga sama saja teman-teman seperti tadi ya kita bisa cek misinya sama. Cuma yang dihasilkan di sini berbentuk Rubel Rusia ya jadi bukan setosi Bitcoin. Dan di sini yang kita dapatkan adalah Rubel Rusia. Tapi kita bisa ganti juga di sini ke Bitcoin. Cuma ya kita masuknya ke menu yang tadi lagi di bawah langsung ya. Yaitu kita klik yang atasnya surfing from setosi ya teman-teman seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada video ADS ya teman-teman. Kita tinggal masuk ke video ADS dan kita tinggal klik saja di sini ada logo gambar video atau logo Google zaman dahulu kalah teman-teman. Kita tinggal klik saja untuk logo yang ini dan kita akan dibawa ke tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah di sini kita tinggal klik saja teman-teman di salah satu yang di sini kita akan mendapatkan reward sesuai dengan yang ada di sini. Yaitu ada yang 0,05 Rubel teman-teman lalu juga ada yang 0,02 Rubel lalu juga di sini 0,02 Rubel semua ya teman-teman. Untuk caranya tinggal kita klik saja tombol visit seperti ini. Lalu kita akan dibawa ke tampilan sebuah situs teman-teman untuk kita bisa mengerjakan misinya. Nah dan di sini sudah langsung teman-teman ya mendapatkan. Di sini tidak mendapatkan teman-teman karena barusan kan belum selesai ya untuk misinya seperti itu ya. Jadi silahkan dikerjakan saja misinya. Ini adalah sebuah short link ya teman-teman. Oke lalu selanjutnya di sini kita geser lagi ke atas dan di sini ada yang namanya Active Window Surfing ya teman-teman. Nah di Active Window Surfing ini ternyata untuk tugasnya sedang habis teman-teman. Kalau ada teman-teman silahkan bisa mengerjakan saja tugasnya di menu tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya Auto Surfing ya teman-teman. Nah di Auto Surfing ini sendiri ya kita tidak mendapatkan ini teman-teman sama yang untuk tadi yaitu Auto Surfing. Yaitu cuma di sini tugasnya sama seperti tadi sedang tidak ada yaitu this is no ADS yet teman-teman. Berarti tugasnya tidak ada. Nah selanjutnya bagaimana untuk cara melakukan withdrawnya. Ini gampang banget teman-teman. Kita akan langsung melakukan live withdraw juga ya. Oke di sini juga kita bisa mengundang teman-teman. Kita tinggal masuk saja ke menu referral system ya teman-teman. Nah untuk cara mengundang temannya atau untuk cara melakukan live withdrawnya teman-teman ini gampang banget ya. Yang pertama di sini saya akan screen shoot terlebih dahulu saja. Siapa tahu saja di sini butuh buat thumbnail. Lalu selanjutnya di sini ada menu withdraw teman-teman. Kita tinggal klik saja untuk menu withdrawnya. Lalu kita akan dibawa ke tampilan untuk melakukan withdrawnya ya teman-teman. Nah untuk withdraw ini kita bisa dengan beberapa cara. Yang pertama bisa ke PouchetPay tentunya secara instant withdraw. Lalu juga di sini 2BTC address. Nah untuk 2BTC address ini kita bisa withdraw baik itu ke Indodact, Tokocrypto, TasWallet, TrollingPro dan juga yang lainnya ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada payer. Kita juga bisa melakukan withdraw ke payer dan juga kita bisa withdraw ke WBTC Polygonmatic ya teman-teman. Sebelum withdraw kita harus menyetting address wallet terlebih dahulu di atas sini atau akun pembayarannya di atas itu. Kalau BTC address teman-teman ingin withdraw contohnya ke Indodact, Tokocrypto, Pintu dan juga lainnya silahkan di klik saja di menu cengnya. Lalu kalau PouchetPay teman-teman silahkan dimasukkan di PouchetPay begitu pun dengan yang lainnya ya teman-teman. Nah saya sendiri di sini sudah memasukkan adres wallet PouchetPay ya adres wallet Bitcoin dari PouchetPay. Jadi saya akan langsung withdraw ke PouchetPay. Untuk caranya setelah kita menyetting langsung saja kita klik di sini to PouchetPay ya teman-teman seperti ini. Lalu kita akan ditampilkan dengan halaman seperti ini dan di sini yang akan kita withdraw adalah segini. Adres walletnya ini kita cek lagi teman-teman takutnya salah ya. Dan selanjutnya kita masukkan untuk passwordnya di bawah sini ya teman-teman. Saya akan masukkan dulu. Nah setelah passwordnya dimasukkan kita bisa langsung saja klik tombol withdraw ya teman-teman. Dan di sini sukses ya teman-teman untuk withdraw-nya kita bisa cek di sini. Withdraw sukses proses. Withdraw sukses teman-teman proses withdraw mantap sekali. Kita bisa refresh dan kita akan langsung saja teman-teman cek di PouchetPay ya. Karena di sini biasanya instant withdraw ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke PouchetPay lalu kita geser ke atas teman-teman. Kita geser di sini apakah sudah masuk. Ternyata di sini belum masuk teman-teman jadi kita harus menunggu terlebih dahulu ya sepertinya selama beberapa saat. Tapi di situ yakin pasti akan masuk teman-teman. Jangan khawatir ya kita cek lagi di sini apakah sudah masuk lagi. Dan ternyata belum teman-teman ya belum masuk. Jadi kita akan tunggu saja sampai masuk. Dan di sini untuk withdraw teman-teman satu hari kita hanya bisa withdraw satu kali saja ya teman-teman. Nah dan ternyata di sini setelah kita cek teman-teman di histori pembayaran terakhirnya ini masih di proses ya teman-teman. Jadi kita bisa menunggu saja sampai prosesnya selesai. Dan ini teman-teman tidak akan memakan waktu lama ya teman-teman. Hanya hitungan. Ya paling lama di sini sudah dijelaskan teman-teman. Untuk paling lama tiba antara tanggal 21 bulan 3 ya teman-teman. Dan sekarang adalah tanggal 16 bulan 3 2023. Berarti estimasi untuk tibanya paling lama kurang lebih sekitar dari 16, 17, 18, 19, 20, 21 berarti 5 hari ya teman-teman. Untuk maksimal tibanya. Tapi jangan khawatir ini pasti akan masuk ya teman-teman. Karena memang saya sendiri sudah beberapa kali withdraw di situs ini. Kadang instant withdraw kadang ya seperti ini juga teman-teman. Disuruh menunggu untuk beberapa saat ya bahkan sampai 5 hari. Oke tapi tidak jadi masalah. Yang penting untuk situsnya masih sangat lengkit. Masih sangat terbukti membayar ya teman-teman. Oke jadi saya rasa saya akan update lagi teman-teman. Untuk beberapa waktu lagi ke depan. Tentunya untuk situs ini update masih terbukti membayar ya teman-teman. Nah jadi saya rasa cukup sekian dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like kalau suka dengan video ini. Dan dislike saja kalau tidak suka. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.